Aku panen, 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 panen Cuma satu, boleh, boleh saja What's happening everybody? Halo semuanya Ini Dini lifestyle Amerika lagi ya Hari ini, aduh tuh cherry tomato manis banget Hari ini gak berani keluar Mendingan di greenhouse, Poland Bisa mengek, batuk-batuk kalau malam Jadi hari ini, oh sebelum lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang udah stay tune dengan Dini Dini ucapin terima kasih banyak Dan terima kasih banyak-banyak lagi Yang udah partisipasi subscribe, komen Dan udah ngikutin terus channel Dini Anyway, sambil kita ngobrol Saya harus panen ini broccoli ya Ini lumayan buat beberapa hari Kalian pamerin broccoli yang hari ini Saya panen Oke, aduh si prinsesnya saya cut Kebahagiaan itu simple banget ya Apalagi ketemunya Seger 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 Jadi hari ini abang Jody, oh abang Eric, oh terpaksa maknya harus masak untuk tiga macam Untuk Pak Bos, Pak Udah, sayur tanpa minyak Untuk Eric, sama Jody Eh, ada yang ngintip Sama Jody, ada mac and cheese, goreng ayam Sama Ada tempe ya sisa Masih ada tempe beberapa sisa goreng tempe kemarin Oke Oke Abang Eric, abang Jody ngapain saat ini? Bersin rumah dong Bersin rumah Asik Jadi ya anak-anak harus diajarin juga ya Biar libur mereka tapi ngurusin rumah gitu Nah hari ini gaya masaknya gaya masak Dini lifestyle ya Jadi masaknya sesukanya Tapi bentuknya sekayak-kayak mac and cheese begitu Saya sih kurang suka yang begini Tapi si Eric doyan ini ya Abang Jody gak begitu But anyway, yuk kita Ini lagi di Pastanya lagi dimasak Maksudnya di boil dulu Abis itu saya siapin bahan-bahannya Dilihat ya Sayang, korang kena eat later? Nothing Nothing Salty fish Ikan asin Mungkin ya Oce, selamat mengikuti Ini sih berapa menit aja ya Karena ini pasta ini Ini cepat masaknya Gak lama Ini di dalam Makanannya si Uda itu ya Bawang putih itu Wajib bagi saya Paling tidak Dua Atau tiga biji Gitu ya Terus Sweet onion Dia itu pemakan Suka banget sweet onion Kalau di Georgia itu Ada Hadelia onion Gitu Saya itu Kalau masak Selalu Uda itu ya Sayur ini Squash ya Selalu bermain Dengan warna Jadi kelihatannya Sayur hijaunya itu Menarik Begituloh Gitu ya Gak pakai Minyak Jadi kalau saya Numis itu Selalu Ya begini aja Tapi Ada Festival brothnya Yang udah saya siapin Atau Kalau gak ada festival brothnya Festival broth itu Saya bikin dari Onion ya Dari bawang Sendiri Terus saya Masak Untuk beberapa menit Airnya itulah Jadi festival broth Untuk ini Jadi Saya masak dulu ini Tanpa minyak Kayak ditumis-tumis gitu Dia oseng-oseng Sampai baunya arun Terus Rada menguning sedikit Saya sirumin Airnya Atau festival broth Ya Habis itu Ini bahan-bahan Kita yang lain Ini semua dari Kebun tadi ya Broccoli nya Yang ini dari Pasar Sementara itu Ntar kalau ini udah oke Udah mateng Ini dimasukin Kita Maksudnya Saya tunggu ini Sampai Berbau harum Baru dimasukin sayur Yang keras-keras dulu Nah Elbow Untuk Mac and cheese nya Udah saya siapin Saya pake elbow ya Mac and cheese nya Buat si Air Itu Noodle nya Noodle elbow Dan Enaknya itu Saya selalu pake Mexican yang Halapeno Sebegini ya Halapeno Papers nya gitu Jadi ngasih rasa Gitu Jadi saya gak perlu Pake seasoning lagi Perasa Karena dari sini Udah agak terasa Agak pedes Apa gimana Gitu ya Oke deh Yuk Kita siapin semuanya Ini saya mempotong-potong Juga Masuk Masak sayur Dulu Oke Dan saya ada Nasi putih Saya sendiri gak tau Ini mau makan apa Kan nasi Lompong sayur Atau deh Kita liat ntar ya Ayo cek Bukan menguning ya Bukan menguning ya Bukan menguning apa ya Istilahnya Baunya udah enak gitu ya Baru deh Dikasih Kayak sebrobrok Dibiarin sebentar Habis itu Saya celupin Yang rada keras-keras Yang ininya Kayak batang brokoli Begitu Karena Brokolinya sih Belum saya masukin Yang kayak daun-daun Begini dulu Yang rada keras Ini daun brokoli Yang saya pake Dan juga ada Spinach Oh salah Ada itu Spinach juga Jadi ya Oh kecelup satu Sorry Dan diantar ini Juga ada itu Apa namanya Color green Saya ada color green Di kebun tadi Jadi kita tunggu Polinya hakem ya Saya mau masukin aja Semua brokolinya Yap begitu saja ya Ini ada spinach juga Ternyata Saya mau masukin Semuanya Semuanya Termasuk ini juga Nah kalau si Uda ini Doyan makannya Alah Polar green Telat Polar green itu Sayur ini Suka kayak Udah benyek Begitu Doyan nya Jadi saya mau Tutupin sebentar Karena saya bakal Mau makan ini juga Saya tutupin sebentar Sementara Dia diungkep sedikit Saya mau siapin Elbow Mau dibasukin Baru Seasoning garlic Anjan sedikit Dan cheese nya Oke Sementara ini Ditungguin Siapin Ininya Bahanan buat Elbow Mac and cheese nya Saya selalu pakai Ini garlic yang udah di mesh di blend Sama itu ya sama sweet onion Dan saya mau coba Kasih satu bat Tersegini dulu Satu sendok makan Lebih gitu ya Kalau kurang Ntar saya tambahin Kalau enggak Saya enggak kasih Semuanya Saya aduk aja dulu Sampai dia Ginci sedikit-sedikit ya Jadi Tadi kan bawang putih Bawang merahnya Saya udah masukin Kita aduk aja Kita lihat Terus di Ini sebetulnya Bukan gayanya orang Amerika bikin Ini gayanya saya aja Bikin begini Cara saya memasak Saya pikir ya Semua dirasa-rasa Dikira-kira Begitu loh Oce Apinya ini sedeng ya Oce Baunya harum Karena dikasih Bawang putih Bawang merah tadi Oke Udah hampir siap Akhirnya dikasih Satu cup milk ya Tapi Baranya Enggak ada Saya pakai Enggak Maksudnya Sisa bareng Enggak saya pakai semuanya Terus yang cheese Juga segitu aja Ini anak-anak Udah kelaparan Si Bang Judy udah siap makan Itu sayurnya Bos Yuda Udah siap Mau dia Mau siap hidang Oce Jadi dia gak jadi Makan beans Dia katanya Mau makan cheese Dodol deh Makan apa Makan cheese Dinongong Dihabisin ya Sayurnya Lagi makan apa Delicious Selamat makan Selamat makan Selamat makan Dan juga di share Dengan yang lain Oke deh Segini dulu Jumpa kita hari ini Tentang masak Memasak Abang-abangnya Ibu Lastal Amerika Sampai ketemu lagi Di lain waktu Ditunggu sarannya Dan juga Mungkin ada idenya Salam hangat Dan sayang dari jauh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Das semuanya See you soon Sampai ketemu